Ribuan orang berkumpul di depan gedung kantor kepresidenan di Taipei untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru Taiwan, Lai Ching-te. Lai menggantikan Tsai Ing-wen yang membimbing Taiwan melalui 8 tahun pembangunan ekonomi dan sosial. Upacara pelantikan Lai diikuti dengan pawai militer dan pertunjukan seni penuh warna yang menampilkan penari folk, pemain opera, dan rapper. Helikopter militer terbang dalam formasi sambil membawa bendera Taiwan. Lai menerima ucapan selamat dari sesama politisi dan delegasi dari 12 negara yang membeli hara hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, serta politisi dari Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara Eropa. Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, dalam pidato pelantikannya, mendesak Tiongkok untuk menghentikan intimidasi militernya terhadap pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya. Lai menggantikan Tsai Ing-wen yang memimpin Taiwan. Lai telah berjanji untuk melanjutkan upaya pendahulunya untuk menjaga stabilitas dengan Tiongkok sambil meningkatkan keamanan Taiwan melalui impor pesawat tempur canggih dan teknologi lainnya dari mitra dekat Amerika Serikat dan memperkuat kemitraan regional dengan sekutu tidak resmi Taiwan seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Republik China adalah kami negara sebuangan zi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!